Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini akan saya tampilkan video tentang kegiatan konseling individual Selamat menonton! Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan masuk nak Silahkan duduk Sibuk Bagaimana nak? Posisi duduknya sudah nyaman? Sudah bu Sebelumnya tadi dari kelas atau mungkin dari kantin? Dari kantin Dari kantin Tadi ada apa aja di kantin? Cara lagi pilih bakso Jadinya makan bakso Oh tadi beli bakso Cara lagi pilih makan bakso Jadi beli bakso Makan bakso Sebelumnya tadi pagi sudah sarapan belum? Ada bu Dibuat jenasi goreng sama bunda Berarti sudah sarapan kan tadi pagi Makanya baru beli bakso sekarang Bagaimana kabarnya hari ini nak? Baik bu Alhamdulillah 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 Kamu Rahel dari kelas basi Pempat kan? Ya bu Kok ibu bisa kelas saya ya? Iya dong Masa ibu gak kenal sama anak murid di sekolah ini? Nah Berhubung karena ibu juga sedang kenal sama Rahel Coba Coba Ibu ingin Rahel memperkenalkan diri secara langsung sama ibu Karena kita sudah bertemu secara langsung ini Coba Rahel sebutkan nama Rahel Dari kelas berapa Kemudian tinggalnya di daerah mana Dan sikap positif yang Rahel miliki Ya jadi nama saya Rahel Bapak ira bu Kelasnya 11.44 Tinggalnya di hilang penurun Dari sikap positif yang itu ramah bu Ramah Berarti Rahel suka ramah sama orang ya Bagus sekali ya Punya sikap yang ramah sama orang Kayak gitu kan Jadi kalau punya temen baru itu bisa langsung cocok Kayak gitu ya Bisa langsung Pdkp gitu ya Rahel sebelumnya udah kenal belum sama ibu nih? Udah Udah bu Udah kenal Ibu Nurul kan? Iya benar sekali Rahel kok bisa ingat nama ibu? Iya bu Sering dengar juga dan sering dilihat ibu juga Sebelumnya Rahel sudah tau belum tujuan Rahel untuk datang menyumpai ibu ini? Kita melakukan kegiatan konseling bu Oh ya benar sekali Jadi kita disini akan melakukan kegiatan konseling Apakah Rahel sudah mengetahui lebih jelas tentang apa itu kegiatan konseling? Belum Nah jadi sebelum kita mulai melakukan kegiatan kita Ada baiknya kita mengetahui dulu nih Rahel mengetahui dulu apa itu kegiatan konseling Supaya nanti saat kita melakukan kegiatan lebih terarah gitu ya Lebih paham gitu ya Nah jadi kegiatan konseling itu adalah Kegiatan yang dilakukan oleh guru BK atau seorang konselor Dalam membantu untuk membimbing menyelesaikan masalah Yang sedang dialami oleh si kliennya Nah tujuannya itu adalah agak kliennya ini dapat merasa terarah Kemudian terbimbing ketika ingin menyelesaikan suatu masalah yang sedang dialaminya Nah apakah Rahel sudah dapat mengerti? Nah jadi nanti ibu berharap ketika kita melakukan kegiatan konseling Rahel harus secara suka rela atau secara terbuka untuk mengungkapkan masalah yang sedang Rahel alami kepada ibu Supaya proses kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita harapkan Nah apakah Rahel setuju untuk mengungkapkan masalah yang sedang Rahel alami saat ini? Setuju bu, tapi kalau misalkan nanti kawan-kawan Rahel tahu gimana ya bu? Nah Rahel tenang aja karena disini kita memegang ases kerahsiaan Di mana masalah yang Rahel akan ceritakan sama ibu nanti Terjamin tidak akan terbeberkan kepada pihak pihak lain lain Nah jadi disini cuma kita berdua yang tahu masalah Rahel Oke Bagaimana apakah Rahel sudah siap untuk mengungkapkan masalah yang sedang Rahel alami? Siap bu Oke Nah jadi selama kita akan melakukan kegiatan ini Kita juga dibatasi oleh waktu ya Karena berhubung Rahel juga karena nanti ada mata pelajaran lain dan ibu juga ada kegiatan lainnya Nah bagaimana kita menyepakati waktu terlebih dahulu ini? Nah kalau dari Rahel ada saran untuk sepakatnya berapa lama waktunya? Mungkin sekitar 20 sampai 25 menit Oke berarti kita sepakati waktu kita selama 20 sampai 25 menit ya? Iya bu Oke Langsung saja kita mulai kegiatan kita ya Baik Apa yang dapat ibu bantuna? Apakah ada yang mengganggu pikiran Rahel saat ini? Sebetulnya ada bu Itulah yang mengganggu pikiran saya Sejak kapan Rahel mulai memikirkan masalah itu? Sejak dua minggu yang lalu ya Berarti sejak dua minggu yang lalu Rahel mulai memikirkan masalah itu ya? Iya Oke Coba Rahel ceritakan lebih detail tentang permasalahan apa yang sedang mengganggu pikiran Rahel saat ini? Nah jadi kan kemarin saya diajak teman pergi mainin Terus abis kejadian itu teman dekat saya tuh langsung kayak mengasingkan saya dan mereka tuh buat kubu-kubu lain gitu Itu yang mengganggu pikiran saya Ya bagi ibu dapat mengerti apa yang sudah Rahel ungkapkan Jadi yang Rahel katakan tadi bahwa Rahel pertama pergi bersama teman Rahel yang lain Pergi bermain bersama teman Rahel yang lain Apakah teman-teman Rahel yang lain sudah coba untuk menghubungi Rahel belum? Nggak ada Bu Berarti kawan-kawan Rahel nggak ada yang coba menghubungi Rahel ya? Nggak ada Bu, sama sekali Sebelumnya Rahel sudah bertanya belum sama teman-teman Rahel bahwa karena Rahel pergi sama teman Rahel yang tadi Rahel bilang itu Mereka mengasingkan Rahel? Kan nggak mau danya lagi Bu, udah nggak peduli lagi sama mereka Apakah menurut Rahel dengan Rahel membiarkan hal seperti ini terjadi masalah pertemanan Rahel ini dapat terselesaikan? Ya nggak Bu, karena kan memang nggak ada kejelasan Oke, nah jadi kan berakibatnya teman-teman Rahel ini akan tetap mengasihkan Rahel kan? Nah bagaimana nih tanggapan Rahel ketika memikirkan hal tersebut? Pertama Bu, Rahel akan tanya sama salah satu teman Rahel Kenapa mereka nggak mau peduli lagi sama Rahel? Selanjutnya Rahel akan memperbaiki kekeliruan apa yang ada dalam diri Rahel? Oke, bagus sekali ya yang sudah Rahel sebutkan tadi Tentang apa saja yang ingin Rahel lakukan ketika menghadapi hal ini Baik, yang tadi Rahel sebutkan adalah Yang pertama Rahel akan coba tanya sama salah satu teman Rahel Kenapa mereka tidak mau peduli kata Rahel? Selanjutnya Rahel akan mencoba memperbaiki apa yang menjadi kekeliruan pada diri Rahel Nah baik sekali ya Nah jadi kapan nih waktu yang tepat menulit Rahel untuk bisa menanyakan sama salah satu teman yang Rahel sebutkan tadi? Rencananya pulang sekolah nanti Bu, Rahel mau ke rumah teman Rahel dan akan tanyakan mereka kenapa nggak mau peduli lagi sama Rahel Bu? Oke, Ibu setuju sekali ya dengan pendapat Rahel Nah selanjutnya apakah ada hal-hal lain yang mengganggu pikiran Rahel saat ini selain masalah yang sudah Rahel sebutkan tadi? Nggak ada Bu Oke berarti tidak ada hal-hal lain lagi yang mengganggu pikiran Rahel ya Nah silahkan nanti coba Rahel lakukan apa yang menjadi keputusan Rahel tadi untuk menghadapi masalah yang sedang mengganggu pikiran Rahel saat ini Bagaimana? Rahel siap untuk melakukannya? Siap Baik Bu, terima kasih banyak atas lembingannya Iya sama-sama Nah, jadi berhubung waktu kita juga sudah di penghujung tadi sesuai kesepakatan kita kita melakukan kegiatan konseling selama 20-25 menit ya Oke, nanti apabila ada hal-hal lain yang ingin Rahel ceritakan sama Ibu atau tentang perkembangan masalah ini nanti silahkan Rahel menjumpai Ibu di ruangan ini ya Baik Ibu Terima kasih Ibu Iya, sama-sama Hati-hati Naya Iya Bu Belajar yang rajin Iya Bu